6 Manfaat Bedak Herocin Untuk Kulit 1. Menjaga Kulit Tetap Segar Manfaat bedak herocin saat pertama kali digunakan adalah memberikan rasa segar pada kulit. Karena itu bagi sebagian orang menggunakan bedak herocin ini cocok ditaburkan pada seluruh bagian tubuh sehabis mandi. Jadi pada sore hari selepas berolahraga di lapangan kemudian mandi dan menaburkan bedak ini. Menjadikan kulit tetap segar. Apalagi butiran-butiran yang dimiliki oleh bedak ini gitu halus sehingga membuat kulit juga menjadi lembut saat disentuh seperti lembuntia kulit bayi. Keunggulan lainnya dari bedak herocin ini adalah mudah dalam menyerap di kulit sehingga cocok untuk mencegah timbulnya biang keringat yang dapat menyebabkan kulit terasa gatal, gatal dan berwarna merah. 2. Mencegah gangguan kulit Bedak herocin bermanfaat untuk mengatasi gangguan. Gangguan pada kulit seperti biang keringat yang menyebabkan kulit terasa gatal dan alergi pada makanan tertentu. Mengenai kulit merupakan salah satu bagian terluar yang terdapat pada manusia yang memiliki fungsi untuk melindungi bagian terdalam pada tubuh. Kulit juga memiliki beberapa lapisan dan lapisan terluat disebut juga dengan lapisan epidermis. Lapisan epidermis ini akan mengalami pengelupasan sendiri yang bertujuan untuk menggantikan sel. Sel kulit yang telah mati dengan sel kulit yang baru agar menjaga kecerahan dari kulit dan kulit menjadi tidak kusam. Namun saat proses pengelupasan tersebut ada yang terjadi secara sempurna dan tidak jika tidak sempurna maka beberapa sel kulit mati akan tetap tinggal dan justru menimbulkan beberapa permasalahan pada kulit jika dibiarkan terus-menerus. 3. Biang Keringat Masalah khusus yang sering terjadi pada kulit adalah biang keringat yang muncul berupa bintik. Bintik yang akan terasa di kulit pada saat dirabah. Biang keringat bukan penyakit kulit yang menular. Biang keringat disebabkan oleh keringat yang tidak dibilas bersih pada saat mandi. Yang menerjadi gangguan saat kulit terkena biang keringat adalah rasa gatal yang tidak tertahankan. Biasanya biang keringat sering muncul pada bagian kulit seperti wajah, leher punggun dan dada. Banyak cara. Cara yang digunakan untuk menghindari biang keringat yaitu menjaga agar kondisi kulit tetap dingin. Menggunakan pakaian yang longgar. Menghindari panas dan kondisi yang dingin terlalu serta gunakan bedak herocin untuk mengatasi biang. Keringat 4. Menghilangkan bau badan Manfaat bedak herocin mengandung deodoran di dalamnya yang berfungsi untuk menghilangkan bau badan. Cukup taburkan bedak herocin sehabis mandi ke seluruh tubuh. Bagi orang dewasa bau badan merupakan salah satu masalah yang menjadi perhatian lebih karena bau Badan bisa menurunkan rasa percaya diri. Bau badan yang berlebih tentu sangat menganggu saat kita tengah mengadakan rapat dan itu dihadiri oleh banyak orang. Perasaan minder sekaligus tidak enak tentu menjadikan Anda tidak bisa bertindak bebas karena takut. Jika bau badan justru menganggu rapat yang tengah diadakan. Beberapa penelitian juga telah membuktikan jika kaum wanita lebih memiliki kelenjar keringat yang lebih banyak pada laki. Laki Keringat yang berlebihan inilah yang memicu timbulnya aroma tidak sedap pada tubuh. Terlebih jika sudah sore hari biasanya jam-jam seperti itulah kondisi tubuh berada pada keadaan terendahnya. 5. Mengobati Gatal Gatal Gatal-gatal pada kulit juga dapat diatasi dengan pemberian bedak heroin pada bagian tubuh yang mengalami gatal-gatal. Gatal pada kulit bisa disebabkan oleh alergi pada kulit dan juga biang keringat. Sebelum kondisi gatal, gatal menjadi bertambah parah alangkah lebih baiknya segera taburkan bedak heroin. Gatal Gatal dari luar tubuh bisa karena pakaian yang dikenakan kurang besi saat dicuci. Jadi saat kulit Anda sensitif maka kulit yang bersingunggan langsung dengan baju yang kurang bersih akan menimbulkan rasa gatal yang kadang tidak bisa ditahan. Namun bagaimanapun rasa gatal yang Anda alami jangan pernah menggaruk bagian yang gatal dengan kuku. Kebiasaan ini justru akan merusak kehalusan dari kulit karena akan menimbulkan bekas pada kulit. 6. Mengatasi tangan dan kaki yang selalu berkeringat Selanjutnya dari 3 orang ada 1 orang yang memiliki masalah dengan tangan dan kaki yang selalu berkeringat. Kondisi ini memang belum diketahui apa penyebabnya namun faktor genetik sangat berperan dalam kondisi ini. Tangan Anda kadang harus mengenggam sapu tangan atau tisu karena keringat yang selalu keluar dari telapak tangan. Dan untuk kaki juga sangat menganggun karena dapat menimbulkan aroma dari kaki yang kurang sedap. Jika Anda menggunakan kaus kaki dan memakai sepatu tertutup. Coba taburkan bedak heroin untuk membantu Anda mengatasi tangan dan kaki yang selalu berkeringat. Inilah 6 manfaat bedak heroin untuk kulit. Subscribe di Dunia Peristiwa.